Informasi pertama pemirsa kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Batanghari terbilang tinggi, bahkan beberapa tahun sebelumnya. Batanghari salah satu kabupaten penyumbang karhutlah di Provinsi Jambi, selain kabupaten kota lainnya. Dampak karhutlah, polisi sedikitnya telah menetapkan suatu tersangka dan enam kasus lainnya dalam proses penyidikan. Musim kemarau yang akan diprediksi hingga Oktober 2024 mendatang menjadikan kesempatan bagi warga maupun pemilik lahan untuk melakukan pembersihan lahan dengan cara membakar. Kebakaran hutan dan lahan yang setiap saat dapat terjadi akibat tidak cermatnya warga melakukan pembersihan dengan cara membakar. Sedikitnya terdapat 100 hektare lebih luasan lahan yang telah terbakar di Kabupaten Batanghari. Kepolisian Polres Batanghari yang terlihat gencar melakukan penyidikan terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan, sedikitnya Polres Batanghari telah melakukan tujuh penyidikan. Dari tujuh kasus karhutlah tersebut, suatu kasus berhasil diungkap yakni pelaku pembakaran lahan tahura yang dijadikan perkebunan sawit. Sementara enam kasus lainnya masih dalam proses penyidikan polisi dan hingga saat ini belum berhasil mengungkap siapa pembakar lahan tersebut. Kita sudah melakukan penyidikan setujuh kasus dan kita ungkap siapa pembakar lahan tersebut. Dari tujuh kasus itu, Pak Wakka, yang berhasil kita ungkap berapa, Pak? Sudah, baru saat dua ya. Kompol Emerida menegaskan agar warga Batanghari tidak sembarangan melakukan pembakaran hutan dan lahan karena akan berdampak terjadinya kabut asap. Sementara bila ditemukan siapa pelaku pembakaran hutan dan lahan dengan maksud tertentu, polisi tidak akan segan-segan melakukan penindakan hukum. Selamat Riyadi, Jik TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!